Selamat malam, teman-teman, kita mengajak, kita membuka sendiri, kita keluarkan tadi Pasal 35, kita akan membaca ayat 1-5 saja Kita keluarkan Pasal 35, ayat 1-5 saja Lalu Musa menyuruh berkumpul dengan jemaah Israel Dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kunus bagi ini Yang disabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah berhubung kemati Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediaman pada hari salat Berkatlah Musa kepada sejenak jemaah Israel Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya Ambilah bagi Tuhan persembahan khusus Dari bahan-bahan kepunyaanmu Setiap orang yang terdorong hatinya Harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan Remas, vera, berbagai, dan lain sebagainya Jangan lupa berhentikan Tuhan Bapak di surga, kami akan berhentikan Tuhanmu Kiranya kita berkenaan menaruhi kami Hati yang bersedia untuk menerima penyikiran Tuhan Sehingga bolehnya memakai ketukuh Dan semakin fokus pada penyikiran kami Terusnya orang melalui hambamu Mengimpinan kuasa keputusmu dari apa yang telah kami baca Sehingga kami semakin bersungsum Dalam penyikiran Tuhan Dan Tuhan memberi kami Terima kasih Tuhan Pinunilah tempat ini Dan juga bergajaman kemantungan kumrat Dialah melalui hambamu Dan melalui hambamu Namun diakumkan dan berkhian Dan firmanmu juga Berhentikan Berhentikan kami Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Amin Apabila kita kasih Tuhan Ini masih nantikan dari seri yang Terusnya terusnya Itu seri berlari kepada Tuhan Itu dari seri keempat Berlari dengan fokus dalam penyembahan Adalah hidup kita malam ini Berlari dengan fokus dalam penyembahan Sering sekali kita tidak fokus dalam penyembahan Oleh karena satu dan lain hal Hidup ini bukan hanya untuk kita sendiri Dan bukan hanya untuk sekarang ini Hidup ini adalah hidup untuk yang akan datang Ya hidup untuk yang akan datang Dan kita dapat belajar dari hambamu Tuhan Baik dalam firman Tuhan Dan juga hambamu Tuhan yang hidup Surajah saksi hidup Banyak bapak kita yang membangun sesuatu untuk mempersiapkan masa depan Dalam satunya kita lihat di sini adalah Musa Seorang hamba Tuhan Yang oleh iman membangun sesuatu untuk masa depan Bangsa Israel Dan bukan hanya Musa saja Hambamu Tuhan dalam wakita Mereka memahami bahwa hidup ini Bukan untuk mereka saja Tetapi juga untuk orang-orang lain Untuk generasi yang akan datang Termasuk dalam kehidupan zaman kita di sini Bukan hanya untuk hidup sekarang ini Pada zaman sekarang ini Tetapi juga untuk masa yang akan datang Kita akan bicara lebih lanjut nanti pada Poin-poin berikutnya Kita melihat misalnya Dalam kejadian dalam Ibrahim Dalam Ibrahim pasal 11 Memang perintahan di kejadian bisa penuhnya Tetapi Tuhan mengutipnya dalam Ibrahim dengan singkat Di kitab Ibrahim pasal 11 Ayat 7 Karena iman maka Nuh dengan petunjuk alat Tentang sesuatu yang belum kelihatan Yang belum kelihatan itu masa depan Yang belum kelihatan itu pengerasian yang datang Dengan tamat mempersiapkan bahkan Untuk menyelamatkan keluarganya Dan karena iman itu yang menghukum dunia Dan ia digentukan untuk menerima penara Sesuai dengan imannya Musa, Nuh, dan semua hamba-hambungan yang lain Melakukannya dengan iman Itulah fokus dalam penyembahan Apa dengan iman? Kita litarat, Nuh, kita telah Itu kepadanya Mempersiapkan sesuatu yang masa depan Sudah terjadi Dan kita hari ini mengucarakan Bagaimana dengan Daud, Raja Daud Dan Raja Salomo Raja Daud mempersiapkan masa depan Sebuah kerajaan yang dipercaya Tuhan Mempersiapkan bahan-bahan itu sebuah tema Atau baik suci dan selalu memaksenakan Pembuatan itu Bisa dilihat dari 21-29-23 Demikian juga dengan Nihmiah Seorang pemimpin yang besar Seorang pemimpin yang luar biasa Dia membangun dengan iman Dengan kerelaan hatinya Menyampaikan sesuatu Untuk masa depan Membangun tepung Yerusalem Dalam 52 hari Dalam 52 hari Kalau kita berikaskan Ini 52 hari Mempersiapkan sudah dapat izin Tapi ini Selesai pembangunan dalam 52 hari Memang dulu saya dengarkan disini Yang tadinya pembangunan Daud ini Ditanamkan 6 bulan Tapi selesai dalam 53 bulan Puji Tuhan juga Itu semua oleh karena Hati Mata Tuhan Yang boleh iman melakukannya Musa dan Haru pun melakukan hal yang demikian Memimpin bangsa Isaiah oleh berita Tuhan Untuk keluar Kata Musa kepada Firau Iizinkanlah kami Bangsa ini Kepergi Kepada puluh Untuk mempersembahkan Format kepada Tuhan kami Kalau nanti kita Membaca di Keluarga fase 10 Kita melihat Argumentasi disana Dan Perang yang adalah Lampang dari Iiz Dipakai untuk Menahan bangsa Israel Di basah 10 Khususnya Firau Berkata kepada Musa Pergilah kamu Yang tua Kepadamu Tapi tinggalkanlah Anak-anakmu Ada satu hal penting Yang kita harus ingat disini Oh Iiz berkata Biarlah orang-orang tua Yang pergi menembah Anak-anaknya Di rumah saja Salah Karena itu Masalah generasi Mati yang ada Masalah generasi Yang ada Dan Iiz Kalau itu Bagaimana Memang-mang-anggantai Penyembahan kepada Tuhan Dengan Membiarkan Anak-anak Dengan Keinginan mereka sendiri Saya belajar itu Sendiri Dengan keluarga saya Anak-anak-anak Kecil Selagi mereka Masih kecil Jangan biarkan Mereka Tenggelam Dalam gadget Yang sekarang ini Bisa menghalangi Mereka untuk Penyembah Tuhan Kadang-kadang orang tua Memangrumi itu Tapi itu masa depan Apalagi kan Dia kadang-kadang Bayi supaya Dia yang diberikan Nabi Salah Salah Itu Bisikan Geram Itu Bisikan Iblis Untuk Memotong Yesus berkata Sekali Sekali lagi Aku berkata Kepada Amin 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 Bukan berdoa Bukan berdoa Penyembah Penyembah Amin 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 Hari-Hari Hari-Hari kita Yang penuh Bukan Bukan untuk kita istirahat Jujung istirahat itu Kalau kita sambil Menyembah Tuhan Itu adalah kekuatan baru kita Istirahat itu Kalau kita sambil berdoa Itu adalah kekuatan baru kita Setiap orang yang melakukan Pekerjaan pada hari itu Haruslah dihukumati Ya kita bersyukur ya Pada hari ini Orang datang kekeringan Tidak masalah Tapi ingat Tuhan menuntut itu Nanti di pengadilan Di tahta pengadilan Kristus Ben Ya Dikata pengadilan Kristus yaitu Ben Tujuan hari kudus Ya Tujuan hari kudus Kalau kita melihat Pasal Munur kegelangan Pasal 31 Dan ayat 13 Kita Keluarga Katakanlah Kepada orang Demikian Akan tetapi Hari-hari sabatku Harus kamu Perihara Sebab itulah Permataan Antara aku dan kamu Terutemur Sehingga kamu Mertahui bahwa Akulah Tuhan Yang memuduskan kamu Yang memisahkan kamu Karena Tuhan Yang memisahkan Bangsa Israel Dari antara Bangsa-bangsa Yang di dunia Udah karena mereka hebat Dan karena pilihan Tuhan Karena sekalunya Tuhan Maka Tuhan Menuduskan hari kita Tuhan menuntut Satu hari Kudus dikuduskan Dipisahkan Set the path Bagi Tuhan Dikuduskan Bagi Tuhan Itulah Hari yang dikuduskan Bagi Tuhan Adakah kita punya Hati atau jangan Dikuduskan bagi Tuhan Dalam hidup pribadi kita Kalau udah secara umum Kita punya hari ini Itulah hari pertama Nantikan kita bisa ratu Untuk apa Untuk menyembah Tuhan Dikususkan untuk menyembah Tuhan Terkadang kita hanya baru Setu jam setengah Dalam gereja Sudah tidak sabar Bagi Tuhan Itu kan yang Tuhan yang dikuduskan Bukan Bukan Tidak Tapi kalau sedang di depan Telekisi Susah Bersanya untuk berpindah Apakah kita lakukan Dan menonton Sayangan Kesayangan Kecintakan Susah untuk berpindah Bagaimana kita Membaca Kirmah Tuhan Berapa Dua menit Puji Tuhan Ya kan Saya ingin melihat Tayangan Youtube Berjabat 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 Tuhan Tahu Apa Berarti Itu Untuk kita Semua Untuk saya Waktunya Hari khusus Adalah Hari Untuk berdoa Bersama Apalagi Jemaah kita Punya Ibadah Khususus Namanya Ibadah Ibadah Yang doang Ibadah Yang doang Loh Biasa Ibadah Yang doang Dimana kita Berdoa Bersama Ingat Kisah Jemaah Mulang Mula Kisah Para Maksud Oleh Doang Mereka Tempat Dimana Mereka Ada Koyang Oleh Jemaah Mulang Mulang Bersama Oleh Jemaah Mulang Mula Jiwa Jiwa Dilungankan Itu Juga Yang dapat Terjadi Bagi Kita Jika Kita Berdoa Bersama Kali Kekuatan Kita Hari Khusus Itu Menengahkan Firman Tuhan Ada Orang Berkata Saya Bisa Beribadah Di Rumah Wah Betul Itu Harus Justusnya Bisa Dimanggung Kita Berdabung Bersama Itulah Ibadah Bersama Karena Konsep Ibadah Kita Tuhan Mengatakan Itu Adalah Ibadah Bersama Itu Tujuan Hari Terus Kemudian Perhatikan Kurus Dalam era Perjanjian Lama Dikatakan Tadi Malah Dikatakan Tadi Yang Melakukan Pekerjaan Pada Hari Tuhan Berhubung Mati Ya Hari Ini Sekarang Fisik Kita Tidak Mati Tetapi Kebekahan Kita Terhadap Pentingnya Penyembahan Semakin Terus Oleh Ketidak Setiaan Kita Dalam Penyembahan Kebekahan Kita Terhadap Ingin Yang Baca Kerman Tuhan Akan Terus Kalau Kita Tidak Setiaan Baca Kerman Tuhan Ya Tadi Bagi Diingatkan Tentang Ripo Itu Tidak Mungkin Easy Kalau Tidak Mungkin Lakukan Tidak Akan Pernah Jadi Muda Tidak Tidak Akan Pernah Jadi Muda Jadi Kalau Tidak Ada Repetition Kalau Tidak Kemulah Mengapa Pernyuk Lakukan Karena Iblis Juga Memulang Untuk Menghalami Itu Iblis Memulang Untuk Menghalami Kita Berdoa Iblis Menghalami Kita Untuk Menyembak Tuhan Selalu Itu Yang Terjadi Ya Ada Tidak Janganlah Kau Memasang Api Batas Api Puh Tidak Beli Batas Dalam Tempat Berjaman Pada Hari Sama Bagaimana Tuhan Sangat Gas Pada Bangsa Israel Syukur Kita Hari Ini Jemaah Kita Dalam Kasih Kalian Tuhan Tetap Bukan Bagi Kita Bermain Dengan Itu Di Era Perjantian Baru Jelas Tuhan Berkata Janganlah Kamu Menjauhi Pertemuan Pertemuan Ibadat Tuhan Melalui Berarti Tuhan Mementingkan Itu Ya Janganlah Kita Menjauhkan Diri Dari Pertemuan Pertemuan Ibadat Kita Seperti Yang Kisah Berapa Orang Tetapi Banyak Kita Saling Menasihati Dan Semakin Dia Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang Mendekat Hari Tuhan Semakin Dekat Hari Tuhan Semakin Dekat Mari Surah Dekat Tuhan Dan Lumpas Pasal 24 Ayat 1 Ketika Hari Pertama Minggu Setelah Sabah Setelah Yesus Dikuburkan Ayat Tetapi Pagi 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 Belah Pada Pertama Minggu Itu Mereka Pergi Ketubur Memawar Rumpah Rumpah Yang Tidak Disedihahkan Yang Setelah Disedihahkan Mereka Mereka Mendapati Batu Sudah Terguling Dari Kubur Itu Bukan Supaya Yesus Selamat Tapi Supaya Kita Membunyikan Bahwa Yesus Telah Dan Kita Percaya Amin Dan Setelah Masuk Mereka Tidak Menemukan Bahaya Yesus Karena Dia Menemukan Orang Dia Hidup Puji Itu Yang Hidup Itulah Konsep Kita Di Perjanjian Baru Setiap Minggu Pertama Kalau Di Bangsa Islay Tadi Ada Satu Hari Berikut Minggu Pertama Kalau Kita Hitung Lagi Kedelapan Terima Lagi Sebenarnya A New New Begin Ya New Begin Kita Lihat Juga Kuritus Pasal 16 Harus Meningat Orang Kuritus Tentang Perkembahan Tidak Menyum Tentang Tidak Tidak Berkumpul Ayah Pada Hari Pertama Tidak Minggu Yaitu Pada Hari Pertama Tidak Minggu Sesuai Dengan Apa Yang Kau Pro Mengisikan Sesuatu Dan Menyimpannya Di rumah Supaya Jangan Mengapa Paulus Mengingatkan Ini Karena Itulah Kebiasaan Baru Orang Percaya Yaitu Berkumpul Di Setiap Hari Pertama Minggu Dan Inilah Tunjuan Itu Yaitu Prioritasi Prioritasi Kita Pada Hari Ini Adalah Menyebabkan Bukan Prioritas Mencari Untung Bukan Prioritas Pemikiran Pekerjaan Tetapi Fokus Kita Menyebabkan Berlari Dengan Fokus Dalam Penyebabkan Kepada Tuhan Dengan Semang Dengan Gairah Yang Sangat Tinggi Untuk Menyebabkan Tuhan Karena Tuhan Yesus Isu 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 Tuhan Persembahan Khusus Dari Barang-barang Kepunyaan Setiap Orang Yang Terdorong Matinya Harus Membawanya Persembahan Khusus Kepada Tuhan Emas Perak Pembawa Dan Dari Sepat Nanti Kita Melihat Pasal 6 Pasal 6 Tuhan Sampai Musa Berkata Cukup Dan Tuhan Begitu Atlus Kerasnya Bangsa Itu Membawa Persembahan Kita Semua Dan Segala Sesuatu Dalam Penyembahan Kita Harus Ada Persiapan Kita Memberi kepada Tuhan Harus Persiapan Harus Kita Penginjil Harus Persiapan Sekarang Untuk Penyembahan Kita Kepada Tuhan Harus Ada Persiapan Apalagi Yang Kita Dianas Kita Membangun Sebuah Pai Inilah Peristiwa Terjadi Setelah Musa Naik Kedua 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 Sesat Pikirannya Mereka Sedang Melakukan Penyembahan Kedua Duru Perang Tapi Bukan Duru Perang Ketua Orang Yang Bersuk Karya Oh Ternyata Berjika Ternyata 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 Menyaksikan Bangsa Ternyata Joget Joget Rock And Roll Music Tidak Ubahnya Dengan Beberapa Penyembahan Hari Hati Hati Dengan Itu Tuhan Penyembahan Yang Benar Dalam Roll Dan Kebenaran Dalam Roll Kebenaran Dan Setelah Itu Musa Menyembah Tuhan Katakan Buat Lagi Lopat Saya Tulis Sampir Mereka Dan Dia Tung Dan Musa Menyampaikan Ayat 30 Pasal 35 Untuk Mempersembahkan Khusus Ambil Ternyata Persembahan Khusus Sudah Kita Dari Persembahan Khusus Ini Bukan Persembahan Karena Persembahan Sudah Pasti Orang Orang Pernah Ternyata Persembahan Tergantung Dari Net Atau Gross Dari Penerimaan Pendapatan Doktor Atau Pendapatan Kesei Tergantung Dari Mana Tergantung Dari 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 Pendapatan Doktor Artinya Sebelum Dibuat Apa-apa Uang Yang Kita Terima Sisihkan Terpuk Persembahan Dari Dari Itu Terlaki Terlaki Dari Pertulian Tuhan Terlaki Jaksa Ini Luar Biasa Berkat Tuhan Sesungguh 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 Setulah Sejak Dari Tahir Terlaki Pribadi Tahun 97 Tahun Yang Berperluan Yang Sina 2000 Ya Karena Waktu Dari Pasal Lalu Sampai saat ini Tidak pernah minta di taruh Dikatakan disini Memberi dengan hati yang rela Dikatakan Ambilah bagi Tuhan Persembahan khusus dari barang kepunyaanmu Setiap orang yang apa? Terdorong hatinya Semua bersumber dari hati Hati yang rela Hati yang rela Hati kita itu rela Karena Ada pekerjaan roh kurus Dalam diri kita Ada kesadaran Bahwa setiap pening Setiap perpihal, setiap ser Bahkan nafas hidup kita pun Sumbernya dari Tuhan Sumbernya dari Tuhan Maka Tuhan tidak mempengaruhi kita Tuhan mau kita memberinya dengan reho Bukankah Tuhan bisa memaksa untuk mengambilnya? Tuhan bisa mengambil dengan baksa Dia berpuasa Mau-mau apa-apa Maka kita berkata kepada Tuhan kalau dia mau habis Tidak ada Tetapi Tuhan mau kita melakukannya Sampai dengan kepada Bapak saya Tuhan mau mereka melakukannya dengan perilahan hati Pelayanan kita berjalan ketika sumber Mengalih melalui anak-anak Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan Paulus berkata apa? Aku menjawab Jika kau makan Atau jika kau minat Atau jika kau melakukan sesuatu Apapun Lakukanlah untuk Kemuliaan Tuhan Lakukanlah untuk Kemuliaan Tuhan Kalau membaca yang itu Berarti menyelesaikan masalah Tuhan Harus untuk Kemuliaan Tuhan Memberi persembahan Harus untuk Kemuliaan Tuhan Main musik Harus untuk Kemuliaan Tuhan Menyanyi depan Harus untuk Kemuliaan Tuhan Mengumpulkan persembahan Langsung kemuliaan Tuhan Dan kalau membaca tadi Semua itu kepada Tuhan Selalu tertuju Dan semua tertuju kepada Tuhan Kalau baru Pasal semua tadi Katanya bagi Tuhan Ya kan Bagi Tuhan Kepada Tuhan Dan untuk Tuhan Diperintangan oleh Tuhan Semua Untuk Tuhan Yesus Ya Itulah sebabnya Pada perjanjian baru Rasul Paulus mengingatkan kita Melalui surat Korintus Pasal Korintus Pasal 9 Nah Janganlah ini Orang yang menangguh Sedikit Kita akan menuai sedikit juga Dan orang yang menangguh Banyak akan menuai banyak juga Mendangga masing-masing Memberi Menurut korealan paginya Jangan dengan sedingkiran Jatuh Karena nampak sana Sebab Allah Mengasihi orang yang Memberi dengan Suka kita Berlari dengan Kompon dalam penyempatan Lalu Persiapan hati Untuk persampakan Kepada rumah Suka sesuatu Termasuk hati kita Pikiran kita Fisik kita Dan Uang kita Tubuh kita Milih Tuhan Baik Lalu Keputus Ingat Bahwa rahasia utama Kemurahan hati kita Dalam memberi kepada Tuhan Adalah hati yang berubah Hati yang berubah Kalau hati kita tidak berubah Susah untuk memberi kepada Tuhan Susah untuk memberi kepada Tuhan Bangsa Israel ini memberi Luar kebiasanya Dari mana Itulah emas vera yang mereka Bawa dari Mesir Yang oleh keburahan Orang-orang Mesir Yang hatinya digerakkan oleh Tuhan Untuk membantu Bangsa Israel Dan bangsa itu Tidak memikirkan Bahwa ini Mereka sendiri Mereka menyadari Bahwa ini Tuhan Maka mereka pun Membawanya dengan Suka cita Ya Membawanya dengan Suka cita Kalau lihat tadi Eh 20 Dari nasita tadi Dikatakan Bangsa itu Pergi dari hadapan Musa Eh 20 Lalu pergilah Sekarang Jumlah Israel Dari hadapan Musa Setelah Musa menyampaikan Semua itu Sama dengan Kalau kita diajak Di sini Oleh Pak Pendeta Atau siapa saja Menyampaikan Seperti minggu lalu Menyampaikan Tentang rencana Misudah Menyampaikan Tentang selal kita Kita pulang Untuk apa Mendoakannya Baru 21 Mereka Sesudah ini Datanglah Setiap orang Yang tergerak Hati Setiap orang Yang tergerak Hati Membawah Persembahan Khusus Kepada Tuhan Untuk Pekerjaan Lengkari Yang bertemu Dan selama Selam dunia Untuk Segala Baga Yang di dalam Dan untuk Persembahan Kurus Segitu Segala Ibadah Dalam Jemaah Tuhan Adalah Persembahan Persembahan Dari Anak-anak Tuhan Dari Orang-orang Yang terhadinya Tergerak Pada Tuhan Memberi Dengan hati Yang punya Tujuan Namanya Purpose Tujuan Tujuan Untuk Membangun Kemen Untuk Tuhan Tujuan Untuk Membangun Jemaah Tuhan Tujuan Untuk Memulihkan Tuhan Tujuan Untuk Pekerjaan Misi Tujuan Untuk Kelanjutan Masa Dari Pelayan Tuhan Batasnya Tuhan Memangkan Jemaah Itu Watas Satu Yang tidak Pada Seorang Tuhan Dan Kita Itulah Persiapan Penyembahan Kita Kira Kita Senggak Bersedia Setiap Orang Yang Tergerak Hatinya Setiap Orang Tergerak Jiwanya Itulah Kuasa Pertunus Yang Bekerja Dan Firman Allah Yang Mengerakan Hati Untuk Memberi Kepada Tuhan Kemudian Memberi Dengan Satu Hati Ayat 22 Maka Datang Mereka Baik Laki-laki Maupun Perempuan Baik Laki-laki Maupun Perempuan Seporna Setiap Orang Yang Terdorong Hatinya Yang Membawa Hating-hating Hidu Hating-hating Telinga Cincin Meterai Kramusan Segala Mas Demikian Juga Setiap Orang Yang Mempersembahkan Persembahan Tunjukkan Dari Mas Kailajar Bagi Tuhan Ya Mempersembahkannya Bagi Tuhan Kalau Persembahkan Wajib Tuhan Tapi Ini Perjumpan Persembahan Khususus Kita Berikan Persembahan Khusus Bagi Tuhan Dan Khusus Bagi Tuhan Laki-laki Dalam Satu Hati Mereka Persembahan Tuhan Tinggal Buat Ini Berbeda Dengan Persepuluhan Alah Betul Alah Tau Membelah Tau Pergerau Bagi Maksa Isai Secara Ajai Ya Mungkin Orang Pertanya Kenapa Tuhan Tidak Membuat Begitu Saja Tuhan Memedaki Kemah Yang Memang Harkanya Dinasih Dalam Bantu Tuhan 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 Tetapi Kalau Mau Agar Hati Umah Terjunjuk Kepada Proyek Yang Kewagi Mau Ini Ya Karena Pemulahan Al-Mera Tuhan Dilakukan Bagi Musa Dan Bang Sisai Tapi Pemuluhan Munan Dia Masuk Sikah Tapi Laki Laki Tuhan Betul Ya Kalau Kita Lihat Menari Ulang 29 29 Yang Tertulis Dalam Titang Tuhan Yang Tuhan Yang Yang Tidak Mampu Terlapukan Itu Tanggung Tuhan Karena Kita Tidak Sanggup Menyelamatkan Juhan Kita Tidak Sanggup Menyelamatkan Kita Tapi Membangun Setelah Kita Membangun Pelayanan Dalam Jumat Tuhan Itu Kita Sampai Dikalau Hati Kita Berkau Itu Yang Dimasuk Tuhan Tuhan Kepala Yang Di Atas Mungkin Itulah Investasi Tetap Investasi Rohan Sekirah Sedikit Orang Hari Ini Menurut Investasi Dalam Dunia Tapi Sudara Tuhan Yesus Mengajarkan Melalui Sebaliknya Tuhan Yesus Mengajarkan Supaya Kita Menyimpan Atau Mengumpulkan Harta Bagi Kita Di Sorga Karena Di Sorga Mengagam Tidak Akan Merusakannya Dan Bencuri Tidak Mengolokan Setam Surinya Karena Dimana Hatam Berada Disitu Juga Hati Berada Kalau Pelayanan Jerman Tuhan Adalah Harta Yang Biasa Bagi Kita Maka Disitulah Hati Kita Kalau Firman Tuhan Adalah Harta Yang Berada Dan Maka Yang Indah Yang Sedap Bagi Kita Seperti Kata Yerimiyah Maka Kita Akan Bertujuh Hatinya Kisah Kalau Menyimpan Tuhan Kita Hantam Sebagai Maka Yang Berada Maka Ditubuh Akan Bertujuh Hatinya Kesan Dan Dika Situ Memang Padahal Yang Tadi Saya Udah Katakan Kalau Pengumpulan Persembahan Ini Melampaui Apa Yang Mereka Butuhkan Pasal 36 Dikatakan 36 Ayat 6 Dan 7 Kemudian Ayat 4 Dan Segala Orang Yang Melakukan Seluruh Pekerjaan Itu Tempat Kurus Itu Datang Masing Masing Dari Pekerjaan Yang Dilakukan Dan Berkat Kepada Mereka Ini Para Keperjaan Melapor Rakyat Membawa Lebih Banyak Dari Yang Diperlukan Untuk Mengerjakan Pekerjaan Di Perintahan Tuhan Lalu Mereka Merintahkan Supaya Dilaklukan Dimana Di Perkemahan Itu Demikian Tidak Usah Laki Laki Atau Kerempuan Membuat Sesuatu Menjadi Persembahan Kudus Demikian Rakyat Itu Disegah Membawa Persembahan Lagi Karena Memang Sudah Cukup Berlukan Khusus Itu Persembahan Khusus Untuk Tuhan Memang Tidak Ada Jumlah Persembahan Terlalu Banyak Terlalu Besar Yang Kita Dapat Bawa Tuhan Tidak 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 Berikan Terlalu Besar Tuhan Tidak 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 Seti Orang Percaya Kepada Tidak Itu Yang Kedua Yaitu Persyapan Yang Ketiga Terlalu Tempat Menyembah Tempat Menyembah Tidak Kema Menyembah Tidak 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 Jadi Kema Kema Tidak Kemah Tidak Tidak Ada Kembali Di situ Itu Kema Tidak 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 Ada Tingkat Bagian Besar Yaitu Tar Tidak Orang-orang awam berkumpul Dimana orang-orang awam berkumpul Dan juga dimana Kalau kita melihat dimana Tuhan yang sempat menempur Di bawah saya sehat Apa penjualan itu Yang disalah gunakan oleh cemam itu Disalah mereka menyalahkan gunakannya Ini pelaturan dimana Orang-orang awam-orang kisai berkumpul Untuk melakukan penyembahan Kepada Tuhan Jadi mereka melakukan itu Untuk satu tujuan Kemudian ada kema suci itu sendiri Kemudian ada kema suci itu sendiri Dibagi dalam dua bagian Dibagi dalam dua bagian Yang pertama adalah tempat kudus Tempat kudus adalah tempat para imam Untuk melaksanakan dan mempersembahkan korban-persembahan Disalah imam-imam itu Disanalah Kalau kita melihat Kita ingatkan Aminah Imam Eli Melakukan kecurangan-kecurangan itu Disalah Suku Eli melakukan korban-persembahan itu Kalau kita nanti melihat Sudah melihat Ke proses Pertahbisan Baik suci yang dilakukan Sampai tidak muat tempat itu Karena begitu Puluhan rikun Bola persembahan disampaikan Di Tempat maaf Di tempat kudus itu Oh Apa hubungannya dengan kita Kita menyembak Bola persembahan disampaikan Karena itu sempat Dan ada tempat maaf kudus Tempat maaf kudus Dimana tempat ini hanya dapat dimasuki oleh imam sah Satu kali untuk seluruh hidupnya Di pasal 36 Tuhan Yesus Luar biasa Dan di pasal 75 Tuhan Yesus melaksanakan keimamannya sekarang ini dengan menjadi pengantara bagi kita Pendoa sahabat Intercept Pendoa sahabat bagi kita Roma pasal 8 34 Dia menjadi pengantara bagi kita Sampai yang pasal 2 Ayat 2 Tuhan Yesus menjadi pengantara bagi kita Ibrahim pasal 4 Juga Tuhan Yesus menjadi pengantara bagi kita Alhamdulillah Itulah maaf bahan Tuhan Yesus sebagai imam besar Anggung kita Dan terakhir kita melihat Ayat dari yang pasal babis Memasuki Tuhan Yesus tetap Terbang maaf kudus Dengan kaki terikat Memang prakteknya begitu Dengan kaki terikat Sebab kalau Tuhan marah dan Tuhan membunuh Imam sah Maka tidak seorang punya dapat mengambilkan diri dalam Alhamdulillah Ya kan Alhamdulillah Jadi Jakaria Yang terakhir masuk ke situ Sebenarnya sebagai imam Untuk Mempersembahkan keluarga Akhirnya Tuhan menjawab Tuhan Itu menjadi dalamnya data perjanjian Dalam tanggung perjanjian Kita melihat tutup pendamaian Dan siapa tutup pendamaian itu Tuhan Yesus Ialah pendamai Bantu dosa ke dalam kita Kalau tidak ada itu Kita tidak ada alasan Untuk Menyembahkan Kita tidak ada alasan Untuk memberikan persembahan kepada Tuhan Disanalah Pusat dari tempat-tempat Maksudus Yaitu Apa? Tahu perjanjian itu Tahu perjanjian Yang oleh Musa Mengisinya dengan Tiga part penting Yaitu Tongkat Harun yang tertunas Melambatkan kehidupan Kemudian Roti mana Melambatkan Penyediaan Tuhan Pagi Maksudus Dan kami kita hari ini Dan firman Tuhan Yaitu Kedua kebaikan Disana kita mendapatkan Semuanya itu Dan semua tercantung Dalam pribadi Tuhan Yesus Hari ini Kita bersyukur Telah mendekati Dalam firman Tuhan Bagi kita Sudah dikasih Tuhan Jemaah kita Jemaah yang memiliki Banyak tujuan Untuk pelayanan Maka kita Melambatkan Dalam perjanjian Mari Tahun ini Dan tahun-tahun Yang akan datang Kita mempercayai Berlari dengan Fokus dalam penyumbang Dan akhirnya Akhirnya Dalam kesimpulan Kita melihat Bagaimana Tuhan menyampaikan Kepada bangsa Israel Dan kepada Musa Khususnya Melalui Musa Ketika nanti Orang-orang Anak-anak Bertanya Dan apabila Pasal belakang Kita keluaran Dan apabila Anak-anakmu Berkata Sebagai Anak-anak Arti Iban Kamu ini Maka Arti Khusus 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 Itulah korban Pasca Tuhan Yang melewati Rumah-rumah Orang-orang Israel Di Mesir Ketika Ia menelan Orang-orang Mesir Tetapi Menyelamatkan Rumah-rumah Kita Lalu Berbentulah Bangsa Itu Dan Menyembah Artinya Apa Kalau Anak-anak Cucu Kita Anak-anak Kita Perlu Kita Berkata Tuhan Apabila Tuhan Tuhan Telah Menyelamatkan Kita Kalau Kisah Bangsa Israel Ini Terjadi Pada Tulang Yang terakhir Ketika Tuhan Berkata Pada Musa Persiapkan Setiap Setiap Rumah Dan Darah Karena Dengan Itu Tuhan Menyelamatkan Kita Jangan Mengarangkan Orang-orang Bertanya Bapak-bapak Gereja Justru Harus Diajar Mari Mari Kita Beribadah Untuk Apa Kita Baca Alkitab Karena Tuhan Telah Menyelamatkan Kita Semua Dilakukan Dengan Darah Oleh Tuhan Iskris Ibrani Ibrani Baca 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 Ibrani Baca Sembilan Jadi Mengapa Kita Menyelamat Mengarangkan Tuhan Yang Fokus Dan Penyelamatkan Dan Mampir Segala Sesuatu 22 Pasal Sejad Kita Ibrani Disusikan Menurut Hukum Tawa Dengan Darah Dan Tanpa Penumpahan Darah Tidak Ada Pengabungan Dosa Tuhan Yesus Melakukannya Dengan Mencurahkan Darah Dan Sampai Tanpa Penumpahan Ya Dari Semua Ada Puasa Dalam Darah Yesus Tanpa Itu Kita Dari Penyelamatkan Mari Kita Semakin Berdaya Semakin Bersemangat Dan Dari Dalam Dalam Dengan Puku Dalam Membantu Dan Persiapan Dengan Kualitas Kepada Tuhan Dan Keregaan Kita Leput Memberi Serta Keputu Dalam Tempat Mari Doakan Sampai Dan Dari Dari Doakan Dari 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 Tuhan Yesus Tuhan Menupakan Dari 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 Kita Tanpa Itu Kita Tidak Adalah Tentu Menyanyi Kita Tidak Adalah Dari 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 Terima kasih.